Assalamualaikum wr. wb Bun, ketemu lagi di channel youtube Aku Isika PCA Aduh ini pagi-pagi Aku bangun setengah 5 Nah ini lagi rebus air Oh my god Terus ini aku lagi mau bikin sarapan Buat anak-anak berangkat sekolah nanti ya Ini aku mau bikin mie goreng Nah ini tuh mie nya dari mie yang Kayak buat mie nyemek gitu loh bun Kalau pagi tuh aku kerodit banget masya Allah Tapi ini aku berusaha untuk tetap Ngevlog ya mulai hari ini Bismillahirrahmanirrahim Semoga bisa lancar lagi kayak kemarin-kemarin ya teman-teman Penderan deh gak ada ART Waktuku tuh abis ya buat ngurusin rumah Dan anak-anak Ada cuci baju Masang nyapu ngepel Terus ngomong caesa juga Udah habis waktunya nih bun Makanya tuh aku kadang Kalau udah ngevlog Gak bisa ngedit ya malamnya udah kecapean Gitu Nah ini udah mendidih Ini buat isi termos teman-teman Oke ini aku mau isi termos dulu Oke ini isi termos dulu ya Ini tuh penting banget Karena ini tuh bikin Bikin susunya caesa sama Kopinya suami aku nih bun Sehari satu termos ini Lebih dikit lah Kadang habis Kalau ada tamu Kalau ada tamu bikin teh atau kopi gitu ya Kalau gak ada tamu Tetap sisa sih sedikit Ini belum ada teko siul disini Jadi manual deh Kayak gini nih Ya Allah bangun tidur Suara aku tuh masih serak nih bun Aduh-duh-duh panas Air Buang dulu airnya Ini sebelah Lebus air dulu buat mandi Buat mandi Anak pertama nih bun Sekolah Terus ini Udah Kacap Aduh kacapnya habis Kacapnya habis nih Pakai yang sasetan mana nih Kemarin nih Sampai jumpa 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 juga aku beli dada ya nah ini aku lagi potongin dulu terus nanti mau diungkep nah sebelumnya dibersihin dulu dong dicuci-cuci dulu yang bersih ya kan yuhuy lanjut lagi nih bun aku mau masak tapi aku mau beresin dulu barang-barang yang ada di meja dapur ini supaya aku racik-raciknya itu gampang nah ini tuh ada bayam dari mbak buyutnya cesa jadi beliau kalau ke rumah itu bawaannya tuh ada bayam terus daun pepaya ada daunan gitu ya temen-temen daun salam ada onje dan segala macemnya deh nah ini daun salamnya seger banget langsung petik dari pohon nih bun aku simpen dulu deh di kulkas ya aku tempatin biar rapi sekarang dilanjut nih bun hari ini aku mau bikin gulai daun singkong nah ini aku lagi bikin bumbunya dulu pake garam bawang putih terus ada merica sama kunyit ya biar warnanya tuh gak pucat dan setelah ininya halus ya bumbu dapurnya yang udah aku ulek ini aku ini dulu deh bun suir-suir dulu nih daun singkongnya tadi udah aku rebus lama banget pokoknya udah empuk ya jadi nanti ketika di sayur dikasih santan itu gak pake lama gitu lah bun selamat menikmati sulla başkan dikasih santan itu 내가 kisih naik ini kemah nya selamat menikmati tambahkan gula dulu ya masakannya nih biar gulanya ini terlalu manis oke nih bun udah selesai masak gulai daun singkongnya sekarang aku beri tinggi di mangkok dan dilanjut ya teman-teman aku mau bikin comilan nih udah aku siapin rice cooker produknya dari Miko nah rice cooker ini tuh gak cuma bisa buat masak nasi aja loh teman-teman karena disini tuh ada 8 pilihan menu cara memasak ya termasuk slow cooker, soup, kue, dan yogurt dengan teknologi digital touchscreen rice cooker ini juga lowat pokoknya anti-jeglek dan desainnya modern, estetik so menambah keindahan di dapur kita deh teman-teman lapisan keramik anti lengket, anti racun sehingga tidak banyak masakan yang terbuang nih bun apalagi buat geng hemat kayak aku wow cocok banget ya hemat ya, bukan pelit bun oh iya teman-teman rice cooker ini juga cocok untuk healthy lifestyle karena rice cooker ini tuh bisa untuk memasak nasi low carbo ya jadi mengurangi kadar kandungan gula di dalamnya nah dulu tuh aku pernah bikin ya masak nasi low carbo menggunakan rice cooker dari Miko ini dan sekarang bun aku mau bikin cemilan karena kompornya itu kepake semua jadi aku tuh biar sama-sama selesai dalam satu waktu sekarang aku mau gunakan rice cooker ini untuk bikin cemilan nah ini tuh aku mau bikin bubur sagu mutiara ya teman-teman yang bikinnya tuh emang gampang banget sih cukup direbus pake air dan kasih gula pasir secukupnya sama garam sejumput aja gitu bun nah ini aku udah mau siap-siapkan dulu ya bahan-bahannya aku cemlung-cemlungin aja di inner potnya terus aku colokin deh nah ini dia bun digital touchscreennya tuh seperti ini ada 8 pilihan varian cara memasaknya nah ini tuh ada bisa masak slow masak cepet masak low carbo ada bubur, soup, steam terus cake juga ya yaudah pokoknya aku mau pencet yang porridge ini ya atau bubur oke ini udah aku pencet pilih memasak bubur gitu ya teman-teman terus aku pilih rice cooker warna putih ini untuk di rumah suami aku memang barangnya tuh lebih banyakan putih gitu ya berbeda dengan rumah pink kalau rumah pink memang identik banget dengan warna-warna pink tapi kalau di rumah suami aku tuh lagi pengen warnanya tuh putih-putih aja gitu deh jadi ini ya kemarin aku order satu lagi warna putih nih rice cookernya oke bun ini tinggal menunggu nanti dia mateng sendiri ya tapi di sela-sela belum mateng aku tuh mau nuangin cairan gula putih ya atau gula pasirnya karena aku tuh kayak kepengen cepet aja gitu jadi gulanya tuh aku rebus sendiri nah ini dia teman-teman aku mau tuangkan langsung ya ini tuh udah mulai setengah mateng gitu tapi belum tanak jadi masih harus aku tutup dan dikukus lagi dibiarkan direbus lagi di rice cooker ya dan sambil menunggu buburnya mateng sekarang aku mau olah ayam dulu nih teman-teman tadi udah aku cuci nah sekarang aku mau ungkep dulu ini bumbunya tuh bumbu lengkap aja gitu ya pake serai, pake daun salam, pake daun jeruk gitu nah ini tuh aku rencananya mau bikin ayam serundeng gitu jadi aku mau ungkep dulu ayamnya sampai dia bener-bener empuk jadi nanti pas goreng itu gak pake lama tuh udah empuk ya suami aku tuh gak suka bun ayam yang masih putih wujudnya gitu ya tapi rata-rata yang namanya ayam pasti tengahnya kan masih putih tuh nah suami aku tuh gak suka jadi kalo mau digoreng itu tunggu kayak disuir-suir dulu baru digoreng bun tapi di video ini aku tuh kayaknya gak bakal goreng ayamnya ya teman-teman karena ini tuh mau buat setok ditaruh di kulkas nah besok paginya aku tuh baru mau goreng ya buat sarapan anak-anak sekolah nih bun biar simple gitu loh jadi pagi-pagi aku tuh bisa fokus yang lain-lainnya juga gak melulu masak-masak-masak ya karena kalo pagi aku tuh krodit banget bun jadi kalo misalnya ini tuh diungkep pagi-paginya itu tuh gak akan keburu deh waktunya selamat menikmati setek bip, setekin HE, set setekin selamat menikmati 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 selamat menikmati